Bismillahirrahmanirrahim Gak mau Dalam surah Yusuf kan begitu Surah nomor 12 Yusuf lari Meninggalkan dia kan Nah waktu melewatin patung Ada patung di ujung kamar rupanya Patung itu disembah oleh orang-orang Mesir Termasuk raja sama istrinya ratu ini Rupanya ratu ini lewat dilihat patung Ini Tuhannya ditutup sama kain Karena dia malu sama Tuhannya Kata Yusuf subhanallah Engkau malu sama patung gak malu sama Allah Tapi perempuan ini rupanya sudah dirasuki oleh syaitan Udah dikuasai pada saat itu ya Dia tetap kejar Yusuf Yusuf lari sampai ke pintu kamar Lalu karena penasarannya dipegang baju Yusuf dari belakang Ditarik sobek Begitu dibuka pintu Saking lehainya nih perempuan pada saat itu Depan pintu ada suaminya Langsung dia bilang Apa hukumannya orang yang mau ganggu istrimu? Padahal dia tadi yang bahaya nih Ngajak orang Saya tidak bilang ini politik wanita ya Tapi ini wanita yang melakukannya Makanya Allah bilang Inna khaidakun na'azim Perempuan kalau mau sesuatu Dia pakai cara supaya bisa dapat Mau beli baju, mau beli tas Harus cari jalan supaya bisa dapat Jangan Sebentar Jangan tersinggung Tapi itu normal Alami Baik kembali ke kisah dulu Maka si raja bijak Dia gak mau menghukum Yusuf Dia bilang sama Orang-orang di sekitarnya Panggil hakim istana Panggil Datang hakimnya Hakimnya lalu ditanya Hakimnya tanya Yusuf Kenapa Yusuf? Ini ibu ini yang ajak saya zina Diajak ke kamarnya ditutup Saya dikejar-kejar Tanya istri ratu Bagaimana ratu? Jelas-jelas orang ini di kamar saya kok Gimana? Jadi luar biasa gitu Maka huntung bijak nih si hakim Dia bilang Kita kalau gitu lihat bajunya Yusuf Kalau baju Yusuf robek dari depan Berarti betul si ratu Kena laki-laki kalau mau nyerang dari depan Kemudian disobek bajunya Kena membela diri Tapi kalau baju Yusuf robek di belakang Berarti ini perempuan yang masalah nih Ternyata betul dilihat bajunya Yusuf robek dari belakang Tapi dia bisa dengan caranya Membuat suaminya yakin Kalau dia tidak salah Ringkas cerita Tersebar satu mesir Kalau ratu tergila-gila sama anaknya sendiri Penasaran dia Undang semua satu mesir Wanita mesir semua diundang oleh ratu Silahkan datang Datang ke satu hall yang luas Entah berapa yang banyak datang Disiapin pisau sama apel Semua dikasih Pisunya yang tajam yang baru dibuat Sengaja gitu Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran Surah Yusuf ya Begitu mereka sudah siap semua Lalu kata siratu Silahkan nikmati apelnya Dipeganglah apel sama pisau Baktu mereka mau potong Yusuf disuruh keluar Begitu Yusuf keluar Allah bilang dalam Al-Quran Perempuan-perempuan ini sudah bingung Mana tangan mana apel Mereka potong tangan mereka Sangking tampannya ya Laki-laki sekarang lewat Biar juga sudah Mandi tujuh kali Tetap aja gak ada yang potong tangannya Tapi ini luar biasa Yusuf Lewat Sampai mereka tidak sadar Nanti mereka sadar Ratu Yusuf sudah ada di sebelah ratu Baru mereka sadar Oh tangan saya yang kepotong Lalu mereka sadar Lalu kata ratu apa Inilah sebabnya Kenapa saya mau zina sama dia Kalian baru lihat Sesaat sudah potong tangan Ini orang tiap hari sama saya Untuk membenarkan perilaku dia ini Kalian baru lihat Sesaat sudah potong tangan saya Tiap hari gimana Maka apa kata ratu Saya akan terus paksa dia buat zina Atau dia di penjara Yusuf A.S langsung berdoa waktu itu Apa kata Yusuf Ya Allah Penjara lebih aku sukai Daripada apa yang mereka ajak Daripada zina penjara saja Ya Allah Jadi doa Nabi Yusuf apa Minta masuk penjara Di penjara Yusuf A.S Sekian tahun Bertahun-tahun Tidak ada Kisah Yusuf sudah habis ceritanya Sama mungkin Kalau orang Tanda kutip Tentu Yusuf tidak berbuat jahat Tapi kalau orang buat jahat Kemudian masuk penjara Orang sudah lupain kisahnya Sedikit yang genang Yusuf A.S Kedatangan Jibril Lalu Yusuf tanya Hai Jibril Kenapa Allah biarin saya lama di penjara Kenapa gak dikeluarin Saya kan tidak salah Kata Jibril Tuhan mau menjawab Hai Yusuf Karena kau sendiri yang minta penjara Karena kamu yang minta penjara Kalau kau minta keselamatan Allah kasih kau keselamatan Kau kan bilang Penjara lebih saya suka Ya Allah Nah makanya Jangan ucapin doa yang tidak benar Alhamdulillah Jangan ucapin doa yang benar Jangan ucapin doa yang benar